Halo Sobat, gue Rizky Purwok. Untuk menjadi seorang ahli dalam suatu bidang, apa sih yang dibutuhkan? Bakat atau latihan? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kenalan dulu nih dengan 8 potensi kecerdasan manusia. Menurut Prof. Howard Gardner dalam bukunya Friends of Mind, The Theory of Multiple Intelligence pada tahun 1983. Kecerdasan yang pertama itu kecerdasan linguistik atau verbal. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini, mereka peka banget loh dalam menemukan arti kata, perbedaan kata, urutan kata, bahkan ritme dalam sebuah ungkapan. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logika dan matematika. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini, mereka percaya bahwa pendekatan ilmiah merupakan solusi yang terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual atau spasial. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini memiliki cara berpikir yang abstrak dan mereka pandai untuk memvisualisasikan sesuatu. Yang keempat yaitu kecerdasan musikal. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini, mereka peka terhadap suara, nada, dan warna nada. Mereka juga biasanya mengekspresikan dirinya lewat musik, baik itu dengan bernyanyi ataupun bermain alat musik. Yang kelima yaitu kecerdasan interpersonal. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini, mereka pandai berinteraksi dengan orang lain. Bahkan mereka juga pekalus terhadap perubahan mood lawan bicaranya. Yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal. Orang yang termasuk ke dalam tipe ini, mereka senang menganalisis diri sendiri, senang melamun, senang membuat rencana dan keputusannya sendiri, dan senang melihat potensi-potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh yaitu kecerdasan kinestik atau jasmani, yaitu yang mengacu pada mereka yang menyukai aktivitas fisik. Mereka juga memiliki kemampuan motorik yang baik dan kemampuan fisik yang mumpuni. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis, yaitu mereka yang senang berbaur dengan alam, baik itu dengan hewan, dengan tanaman, maupun dengan lingkungan. Mereka juga memiliki kesadaran yang baik terhadap perubahan pada alam. Sedangkan, bakat itu merupakan potensi yang mendominasi seseorang dari delapan kecerdasan otak manusia. Orang yang cerdas dalam linguistik biasanya seorang penulis yang baik. Namun, sebaik apapun bakat yang kita miliki, jika kita tidak mengasahnya atau melatihnya, maka itu akan menjadi bakat yang tidak berkembang. Oleh karena itu, latihan sangat penting ya untuk mengasah potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan ke kita. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share agar teman-teman yang lain mengetahui informasi ini. Follow juga Instagram gue dan subscribe YouTube gue agar kalian mendapatkan info-info menarik lainnya. See you! Terima kasih telah menonton!